Kira-kira di informasi pertama hari ini, Kementerian Kesehatan akan mulai menurunkan tim untuk penanganan kesehatan jiwa para korban gempa Cianjur. Total 525 orang akan diturunkan mulai hari ini, terdiri dari psikiater, psikolog, dan perawat jiwa. Kementerian Kesehatan mulai fokus memberikan penanganan kesehatan jiwa bagi para korban bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Pusat Krisis Kementerian Kesehatan mengakui bahwa hingga kini, kesehatan jiwa korban seringkali tidak menjadi fokus utama dalam penanganan bencana alam. Tim akan mulai diturunkan Senin 28 November 2022 untuk melakukan pendampingan dan trauma healing melalui program dukungan kesehatan jiwa psikososial. Yang tidak kalah penting selama ini, pada kasus-kasus bencana, kita tidak pernah memikirkan yang namanya dukungan kesehatan jiwa psikososial. Itu tidak pernah dilakukan. Jadi orang-orang yang masyarakat yang warga yang kena bencana, itu perlu melakukan kalau istilah di masyarakat namanya bagaimana pendampingan trauma healing. Nah kalau kita namanya itu program namanya adalah dukungan kesehatan jiwa psikososial. Total 525 orang akan diturunkan oleh Pusat Krisis Kementerian Kesehatan, terdiri dari 105 psikiater, 210 psikolog, dan 210 perawat jiwa. Mereka akan bekerja dalam tim-tim kecil dengan masing-masing beranggotakan lima orang. Kita akan menurunkan tim ini di tempat-tempat pengusian, mulai minggu besok, mulai Senin, tempat pengusian. Satu tim itu terdiri lima orang. Berdasarkan standar Save the Children, itu satu kelas 20 sampai 30. Setelah kita cek tadi, masing-masing di pengusian itu rata-rata 20 sampai 30. Jadi satu tim itu ada maksimum 30 orang. Jadi satu tim itu terdiri dari satu pesiater, dua psikologi, dua perawat jiwa. Hingga minggu sore 27 November 2022, total 73.874 orang mengungsi pasca gempa magnitude 5,6 mengguncang Cianjur pada 21 November lalu. 33.713 orang laki-laki, dan 40.161 orang wanita. 1.207 orang di antaranya adalah ibu hamil. Selain itu ada 4.240 lansia dan 92 penyandang disabilitas. Tim Liputan, Cianjur.